Stadion Gajayana Ada kemunduran jadwal, Stadion Gajayana perlu 11 miliar untuk renovasi. Manajemen Arema FC harus merogoh kocek yang lumayan dalam, untuk bisa menggunakan Stadion Gajayana sebagai home base di Liga 1 musim 2023-2024. Selain menekan kerja sama dengan Pemkot Malang, mereka juga harus menyiapkan dana untuk merenovasi salah satu stadion tertua di Indonesia ini. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bayhaki, memperkirakan biaya renovasi Stadion Gajayana kisaran 10-11 miliar. Bayhaki menyebut, nominal itu didapat dari rencana anggaran biaya yang telah disusun oleh manajemen Arema FC. Prioritas dalam renovasi ini terbagi dalam 2 poin, yakni penambahan 10.000 single seat dan penerangan 1.300 lux, itu untuk mengikuti standar yang diterapkan Liga 1, ujarnya, kemarin. Dirinya menerangkan, dalam proses renovasi tersebut, ada kemunduran jadwal dalam penanda tanganan perjanjian kerjasama, PKS. Sebelumnya, PKS diperkirakan bisa diteken awal Juni, namun hingga saat ini belum ada teken kontrak, karena perjanjian antara Pemkot Malang dengan Arema FC masih dikaji oleh pihak ketiga. Progresnya saat ini masih menunggu penilaian dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah KJPP. Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, kita siapkan jawaban ke manajemen bahwa kita siap memberikan Stadion Gajayana untuk Arema FC, tuturnya. Bayhaki menjelaskan, ada dua hal yang saat ini ditelaa seperti terkait biaya renovasi yang mencapai 11 miliar. Kemudian, biaya sewa terbaru Stadion Gajayana, itu akan berkaitan dengan pemakaian Stadion oleh Arema FC. Sistemnya, anggaran renovasi dikonversi langsung ke biaya sewa, misal, anggarannya jadi 11 miliar, itu artinya Arema FC akan menyewa Gajayana selama 5 atau 10 tahun, tergantung biaya sewa perpertandingan menurut KJPP, tambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!